Intro Banjir pujian ASEAN komentar berkelas Sintayong usai bawa tim NAS Indonesia lolos ke semifinal PLFF 2022 bikin publik tanah air terharu tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Laga antara tim NAS Indonesia vs Filipina digelar di Stadion Rizal Memorial Stadium Manila Filipina pada Senin 21 Januari 2023 jalannya pertandingan pada babak pertama pada awal babak pertama tim NAS Filipina langsung bermain lepas tanpa beban beberapa peluang berbahaya sukses membuat Nadeo Anggerawinata harus menjatuh bangun menyelamatkan gawang tim NAS Indonesia serangan cepat yang diterapkan oleh The Alkas judukan tim NAS Filipina membuat Indonesia kewalahan situasi tersebut terus terjadi hingga pertandingan memasuki menit ke-10 sekuat Garuda masih belum bisa keluar dari tekanan tepatnya pada menit ke-21 tim NAS Indonesia akhirnya mampu mencuri keunggulan lewat tandukan terukur Dendy Sulistion pada menit ke-21 penyerang bayangkara AFC itu sukses memanfaatkan umpan lemparan ke dalam terukur dari Pratama Arhan tim NAS Indonesia unggul 1-0 memasuki menit ke-30 sekuat Garuda terus melakukan tekanan kepertahanan Filipina serangan pelan namun pasti diterapkan oleh sekuat Garuda akan tetapi beberapa peluang yang didapat oleh tim NAS Indonesia tak mampu menambah keunggulan tetapi begitu tim NAS Indonesia terus mencari cara untuk mencetak gol tambahan akhirnya gol kedua pun tercipta adalah Marcelino Ferdinand pada menit ke-43 yang mampu mencetak namanya di papan skor lewat tendangan terukur pada akhirnya tim NAS Indonesia mampu menjaga keunggulan atas Filipina 2-0 hingga turun minum jalannya pertandingan di babak kedua tim NAS Indonesia terus berusaha menambah jumlah golnya sekuat Garuda pun mendapatkan peluang emas langsung lewat Witan Suleman di menit ke-49 namun serangan Witan Suleman yang memanfaatkan umpan ciamik Dedy itu masih dipatahkan keeper Filipina malah petaka datang untuk tim NAS Indonesia tepatnya di 10 menit akhir waktu normal tim NAS Indonesia terus berusaha menambah koleksi golnya namun alih-alih mencetak gol tambahan gawang sekuat Garuda malah kebobolan tuan rumah memperkecil kedudukan lewat aksi Sebastian Rumesen pada menit ke-83 meski begitu kehadiran mereka belum bisa membuahkan gol tambahan untuk sekuat Garuda alhasil 2-1 terus terjaga hingga laga akhir usaha pertandingan Sintayong mengatakan bahwa dirinya cukup puas dari hasil yang didapat tim NAS Indonesia karena tim NAS Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up karena seperti yang diketahui tim NAS Thailand unggul 3-1 dari tim NAS Kamboja kami kalah selisih gol dari tim NAS Thailand sebenarnya di pertandingan kali ini saya melihat tim NAS Indonesia seharusnya lebih banyak bisa mencetak gol tetapi para pemain tim NAS Indonesia masih banyak yang terlalu egois saya marah kepada mereka karena mereka bermain kurang bagus seharusnya kami dapat mencetak gol lebih banyak ucap Sintayong kami juga masih banyak kehilangan bola itu jadi PR bagi kami meskipun begitu Sintayong mengatakan bahwa dirinya cukup puas dari hasil yang didapat tim NAS Indonesia kami bisa lolos ke semifinal saya sudah buktikan janjiku kepada rakyat Indonesia bahwa kami akan lolos ke semifinal di semifinal nantinya kami siap menghadapi lawan siapa saja baik Malaysia ataupun Vietnam kami sudah siap melawannya ucap Sintayong terlepas dari itu semua Sintayong mengucapkan terima kasih kepada para pemain tim NAS Indonesia yang sudah bekerja keras terima kasih anak-anakku kalian sudah bekerja keras hasil ini sudah cukup bagus kami bisa lolos ke semifinal tak lupa juga Sintayong mengucapkan terima kasih kepada supporter tim NAS Indonesia yang datang ke stadion walaupun tidak terlalu banyak itu menambah semangat para pemain tim NAS Indonesia tutup Sintayong jadi bagaimana menurut kalian guys tentang komentar Sintayong? tulis di kolom komentar di bawah terima kasih salam sehat salam olahraga salam olahraga salam olahraga